Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel youtube Insan Fitra di video kali ini kita akan membuat olahan dari pisang kematangan yang lembut banget empuk, menul-menul, legit, harum enak banget pokoknya nah mau tau caranya dan apa saja bahannya yuk kita simak videonya sampai selesai langkah pertama kita siapkan pisang yang kematangan ini sebanyak 250 gram kita akan kupas dan kita haluskan nah seperti ini teman-teman nah ini akan kita haluskan dengan menggunakan garpu nah sampai teksturnya menjadi seperti ini dan ini akan kita sisihkan terlebih dahulu kita siapkan bahan selanjutnya langkah pertama siapkan wadah masukkan gula pasir sebanyak 140 gram masukkan 4 butir telur utuh ini akan kita kocok sampai tercampur rata setelah tercampur rata seperti ini dan gulanya larut masukkan 1,4 sendok teh bubuk kayu manis aduk rata kembali bubuk kayu manis bisa disekip diganti dengan vanili bubuk setelah tercampur rata kita masukkan tepung terigu sebanyak 250 gram aduk sampai tercampur rata nah setelah tercampur rata masukkan pisang yang sudah dihaluskan tadi masukkan 1 sendok teh soda kue tambahkan 1 sendok teh baking powder dan kita aduk rata aduk sampai tercampur rata semuanya setelah tercampur rata seperti ini masukkan 80 ml minyak goreng tambahkan 70 gram margarin yang sudah dicairkan kita aduk rata sampai tercampur semua bahan dan tidak ada endapan di bawah margarin cairnya dan minyak gorengnya nah setelah tercampur seperti ini ini siap kita masak kita panaskan cetakan teflon setelah cetakannya panas kita akan olesin dengan margarin tipis-tipis nah kita bisa tambahkan wijen di bawahnya lalu kita masukkan adonannya kita masukkan tidak sampai penuh karena nanti mengembang setelah itu kita taburkan biji wijen di atasnya dan kita tutup kita biarkan sampai bagian bawahnya agak kecoklatan dan atasnya agak kering nah teman-teman ini kita panggang pakai api kecil supaya tanak dan tidak sudah gosong bawahnya nah ini bagian atasnya sudah kering bisa kita balik nah seperti ini nah setelah itu kita akan tutup sampai bagian bawahnya juga menjadi kecoklatan dan tanak nah bunda ini sudah matang bisa kita angkat dari cetakannya nah masya Allah ini hasilnya gembul banget meskipun tanpa di mixer aromanya juga sedap banget dari pisangnya dan juga wijennya ini semerbak banget dan kita akan lanjut memanggang sisa adonannya lagi kita olesin dengan margarin dan taburkan wijennya sama seperti yang tadi kita masak sampai habis semuanya nah teman-teman ini dia olahan pisang kematangannya sudah ready dan ini sudah dingin sudah bisa kita icipin kita akan lihat nah terlihat sekali kalau ini lembut empuk meskipun tanpa di mixer cukup dipanggang saja bismillahirrohmanirrohim alhamdulillah masya Allah ini enak banget ini empuk lembut menul-menul manis gurih legit pas banget aroma dari pisang yang kematangan ditambah dengan kayu manis dan ditambah dengan taburan wijennya menambah rasa yang sangat enak banget sangat mantap nah teman-teman demikian video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa dukungannya untuk di like komen dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati